Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero, Deddy Sunardi. Adapun pencopotan tersebut merupakan buntut dari kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang pada Jumat pekan lalu. Rencana pencopotan ini sebelumnya sempat dilontarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, tetapi yang enggan merinci lebih lanjut. Sementara itu menegaskan pernyataan Erick, Wakil Menteri BUMN 1 Pahalandu Gerahaman Suri mengungkapkan pencopotan salah satu Direksi PT Pertamina yakni Deddy Sunardi. Pahala saat dihubungi pada Rabu 8 Maret 2023 mengatakan saat ini jabatan untuk posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina akan digantikan sementara kepada Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erick Widdiastono. Saat mengunjungi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Erick sempat menyebut rencana pencopotan Direksi Pertamina jika memang diperlukan. Pencopotan Direksi Pertamina yang dinilai tidak bekerja dengan baik juga pernah ia lakukan sebelumnya. Erick juga meminta semua BUMN untuk segera membentuk tim manajemen risiko bisnis. Hal ini dinilai penting sebagai mitigasi atas kejadian atau hal yang tidak diinginkan, contohnya insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sebelumnya, Erick Thohir mengukapkan pemerintah dan PT Pertamina sepakat untuk memindahkan terminal atau depo bahan bakar minyak Pelumpang Jakarta Utara. Erick mengukapkan pemerintah akan memindahkan terminal BBM Pelumpang ke Tanah Pelindo. Ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Erick mengatakan relokasi ke Tanah Pelindo ini diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.